trafo kecil diodo nah ini yang paling penting yang memakai headsink ya jadi headsinknya sangat kecil sekali kalau kita lihat headsinknya hanya sekecil ini jadi panasnya akan bertambah di dalam kotak tertutup ya jadi akan berlebihan dan panas akan merusak komponen tersebut oke jadi untuk lebih bagusnya kita akan tambah ya sebuah alat kipas ya jadi kipas DC 5V disini tertulis ya 5V ya DC atau juga kipas berbentuk seperti keong ya jadi kipasnya bisa dipakai yang mana saja yang penting DC 5V jadi kecil seperti ini ya kita akan pakai yang ini jadi cara kerjanya akan kita praktekkan seperti ini ya jadi kipasnya nanti ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu oke jadi di depan sudah ada ya dia punya STB atau penerima digital televisi ya jadi STB ini seringkali rusak karena seringkali orang memakai menyala 24 jam berturut-turut ya jadi setiap hari nyala 24 jam tanpa mencabut colokan stiker ini ya jadi dia tetap on terus nah sedangkan STB ini akan mengalami panas di dalamnya sehingga cepat rusak atau dalamnya ada yang kebakar ya jadi bagaimana ya supaya STB ini bisa hidup 24 jam tapi STB ini tetap awet dan tidak akan rusak oke sebelum kita mulai ya kita akan buka di dalam STB ini jadi penyebab yang sering panas di bagian apanya dan kita harus kasih solusi bagaimana oke jadi disini ya masih di segel jadi segel kita akan buka dan kita akan beri alat supaya STB ini awet ya jadi yang baru bergabung ya jangan lupa memencet tombol subgrade dan menyalakan loncengnya sehingga dapat video yang update ya kita mulai buka ya STB nya jadi dia hanya memakai ada dua mur ya atau bolt kanan dan kiri ya sudah terbuka dan satu lagi ya jadi jadi menyala 24 jam terus menerus komponen bagian mana yang sering jebol atau overhead panas ya sehingga STB mengalami kerusakan karena hidup terus oke sudah mulai terbuka ya disini ya sudah terlihat jadi komponennya ya hanya kotak kecil seperti ini dan kita akan zoom ya jadi kita lihat di bagian sini ya ada chip nya ya memakai head sink nya kecil sekali jadi jika nyala 24 jam terus menerus maka panasnya akan terkumpul di dalam box kecil ini sehingga menyebabkan overhead atau panas berlebihan dan merusak komponen mudah terbakar jadinya jadi bagian bagiannya ya power lewat sini dan dialirkan ke komponen ada IC dan kondensator trafo kecil diodo nah ini yang paling penting yang memakai head sink ya jadi head sink nya sangat kecil sekali kalau kita lihat head sink nya hanya sekecil ini jadi panasnya akan bertambah di dalam kotak tertutup ya jadi akan berlebihan dan panas akan merusak komponen tersebut oke jadi untuk lebih bagusnya kita akan tambah ya sebuah alat kipas ya jadi kipas DC 5V disini tertulis ya 5V ya DC atau juga kipas berbentuk seperti keong ya jadi kipasnya bisa dipakai yang mana saja yang penting DC 5V jadi kecil seperti ini ya kita akan pakai yang ini jadi cara kerjanya akan kita praktekkan seperti ini seperti ini ya jadi kipasnya nanti ada di atas udara panas di dalam akan dibuang keluar dan powernya ya disini ada hanya 5V ya kipas kita akan pakai USB ini ya jadi USB ada dua ya di depan dan di belakang nah jadi kita tinggal colokan USB ini kita alirkan ke kipas nantinya kipas akan otomatis menyala dan pemakaian dalam 24 jam terus menerus akan awet ya langsung kita praktekkan ya jadi kabelnya sudah kita kupas dan kita akan sambung ke kabel USB ya USB yang sudah tidak terpakai ya jadi bisa kita potong kita langsung potong dan kita cari plus minusnya kita sambungkan ke kipas oke langsung kita potong ya jadi kita potong kabelnya ya sebelah sini dan kita kupas dia kabelnya kalau gak salah ada empat kita ambil dua saja untuk positif dan negatif saja ya jadi ada merah dan hitam ya ini kita akan cek dengan multitester ya sudah terkupas ya dan sudah dapat kabelnya kita akan kupas lagi dan kita akan ukur dengan tester jadi voltasenya apa benar 5 volt supaya bisa mendapat power ke kipas oke kita colokkan ya STB-nya sudah nyala ya jadi sudah hidup ya sudah hidup STB-nya kita akan colokkan dia punya ini ya USB ya sudah ya sudah masuk ya STB juga sudah hidup seperti ini ya ya sudah nyala kita cek voltasenya voltase yang ada di USB berapa volt dan pastikan 5 volt untuk kipas oke ternyata 5,2 ya jadi tinggal kita sambungkan kipas tersebut untuk ditaruh di atas dia punya STB ya dan kita cabut kembali dan kita sambung ya kabelnya ke kipas ya jadi seperti ini ya positif ke positif negatif ke negatif jadi kita beri kabel selongsong dulu supaya tidak ada hubungan shot ya dan kita sambung warna merah ke merah ya jadi plus ke plus jadi kipas tersebut powernya 5 volt dan kita ambil dari USB STB tersebut sehingga jika STB nyala kipas otomatis menyala jadi fungsi USB kita ambil powernya 5 volt ya dengan memakai bekas-bekas USB yang kabel USB atau kabel data yang sudah tidak terpakai yang sudah rusak kita ambil kepala depannya saja ya jadi kita langsung bakar ya supaya kuat dan tidak ada hubungan shot ya jadi seperti ini menggunakan power dari STB tersebut oke jadi kisi-kisinya lubang ya kita kita akan besarkan sesuai lubang disini ya jadi supaya udaranya maksimal kita arahkan ke belakang ya jadi kita akan buka lubang-lubang seperti ini ya disini kita tinggal congkel saja supaya aliran udaranya bisa keluar masuk lebih leluasa atau lebih banyak ya jadi cukup mudah ya kita modifikasi STB ini dengan menambah kipas ya jadi seperti ini ya terlihat ya jadi lubangnya sudah kelihatan di bagian tengah sini lalu kita potong ya untuk ya seperti ini ya lubangnya sudah kelihatan ya jadi hanya tengah saja sudah besar dan kita letakkan di atas ini sehingga udara dari dalam udara panas dibuang keluar sehingga temperatur di dalam tetap terjaga stabil oke tinggal kita kasih lubang baut ya jadi kita beri lubang baut untuk posisi supaya tidak ada pergerakan ya lagi langsung kita bor ya untuk posisi dudukan bautnya ya jadi seperti ini ya ya jadi kita langsung baut di bodi atas tutup STB supaya kuat dan tidak ada pergerakan cukup dua baut saja oke jadi sudah terpasang kipas di atas tutup STB kita langsung uji coba jadi STB sudah keadaan on kita ambil power dari USB kita colokan masuk ya langsung kita tancapkan ya jadi kita akan tes kipasnya sudah berputar jadi seperti ini ya jadi ada anginnya ya ada pergerakan berarti kipas sudah berhembus jadi udara dari bawah dikeluarkan lewat atas jadi udara yang di dalam box tidak terkumpul udara panasnya dan dikeluarkan lewat atas ya langsung kita pasang ya jadi sudah selesai pemasangan dan kita pasang ulang jadi sangat simpel ya cara membuatnya supaya STB kita awet tidak cepat rusak ya jadi langsung sudah terpasang dan kita kembali baut ya ya jadi STB sudah terpasang jadi seperti ini hasilnya lebih jernih jadi pemasangan kipas ada di sebelah sini ya STB ya jadi sudah bisa untuk nyala 24 jam terus menerus karena ada kipas untuk buang angin panasnya keluar dari dalam sehingga STB akan awet tidak mudah cepat rusak jadi seperti ini oke jadi sampai disini ya sharing atau berbaginya semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati